Oke kawan-kawan semua kembali berjumpa di channel Dadedi Suka-Suka Salam sehat, salam bersepeda, kembali berjumpa kita Untuk menjegarkan pikiran dengan mengunjungi tempat-tempat yang asik Yang ada di Pulau Lombok Saat ini kita sedang bergoes ria di Desa Sembalun Jika anda berkunjung ke Pulau Lombok Belum lengkap rasanya jika belum mampir ke Desa Sembalun Sebuah desa yang berada di kaki Gunung Rinjani Yang pastinya akan menghipnotis para pengunjung Apalagi kita nikmati sambil bergoes ria Menyusuri jalan-jalan setapak bersama teman-teman Sudah barang tentu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa Salah satu yang menjadi jaya tarik Desa Sembalun Yaitu para pengunjung juga bisa memetik dan menikmati stroberi Langsung di kebunnya Daya tarik lainnya dari Desa Sembalun Yaitu Bukit Selong Dari atas ketinggan kita akan disajikan pemandangan persawahan Dengan background perbukitan yang meripres pikiran kita Apalagi sudah sepekan dijejali dengan padatnya rutinitas yang tanpa batas Daya tarik berikutnya yaitu Desa Belik Yang merupakan cikal bakal dari masyarakat Sembalun Lombok Timur Di Desa Belik ini Anda akan menemukan rumah hadat Sebagai salah satu warisan dari kebudayaan masa lalu Mantap jiwa ZSTP Mataram Mantap Tempat berikutnya yang asik untuk kita bergoes Sambil berwisata yaitu Bukit Batu Idung Tempat yang asik sambil menikmati keindahan alam Yang berlokasi di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam Dengan bersepeda dari pusat kota Mataram Untuk sampai di tempat ini Untuk sampai ke puncak Bukit Batu Idung Diperlukan sedikit usaha dan tenaga Karena memiliki trek yang lumayan terjal Namun usaha dan tenaga yang dikeluarkan Akan sebanding dengan panorama alam Yang ditawarkan oleh tempat ini Indahnya Cakrawala saat senja Tersaji sebagai pelengkap keindahan alam Karunia Sang Ilahi ZSTP Setelah puas menikmati panorama alam Dari atas Bukit Batu Idung Kini saatnya kita kembali memacu adrenalin Dengan menyelusuri trek Dari Bukit Batu Idung yang sangat menantang Trek berikutnya yaitu trek yang ketiga Yang wajib dikunjungi dengan bersepeda Yaitu air terjun segenter Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Apabila Anda menyukai tantangan Tempat yang satu ini Wajib Anda kunjungi Lokasinya berada di dusun Kumbi Lembah Sempaga Narmada Perjalanan menuju air terjun segenter Akan menghadirkan sensasi tersendiri Apalagi didikmati sambil bergoes ria Bersama teman-teman Maka akan menjadikan pengalaman Yang tak akan terlupakan Sebelum tiba di lokasi Kita akan melewati Hutan yang masih asri Dengan udara yang segar Sehingga cocok Untuk mengembalikan paru-paru kita Yang selama sepekan sudah terkontaminasi Oleh zat-zat yang berbahaya Terima kasih telah menonton Setelah sekitar satu jam mengayuh sepeda Akhirnya kita sampai Ke air terjun segenter Kumbi Lombok Barat Untuk menikmati langsung Sensasi dari air terjun segenter Kita perlu usaha ekstra Untuk menurni Anak tangga yang berjejer Menuju ke mulut air terjun Tinggalkan bagi yang muda Dan inilah dia air terjun segenter Pada saat musim kemarau David Air tetap mengalir deras Meskipun di atas belum turun hujan Sehingga Para pengunjung dimanjakan Dengan sensasi Hempasan air Terjun segenter Setelah puas menikmati Keindahan air terjun Kita kembali Menyusuri anak tangga Dan memacu adrenalin Dengan Melipas track Yang ada di air terjun segenter ini Destinasi yang terakhir Yaitu keempat Merupakan salah satu Destinasi wisata Yang sudah familiar Baik di dalam maupun luar negeri Tempat ini adalah Pantai Senggigi Salah satu Favorit bagi Para pelancong yang berkunjung Ke Pulau Lombok Untuk menikmati Indahnya Matahari terperang Di pantai ini Anda bisa melakukan Berbagai aktivitas Seperti bersantai Dan piknik Berenang Atau sekedar berendam Dan bersnowcling Menikmati indahnya Pemandangan bawah laut Yang ada di Pantai Senggigi Untuk Anda Para pelancong Tidak perlu khawatir Karena berbagai Fasilitas sudah tersedia Mulai dari penginapan Hotel Wisata kuliner Restoran Dan berbagai Fasilitas lainnya Yang akan Menunjang liburan Anda Di Pulau Lombok Sehingga Akan sangat Menyenangkan Demikianlah sedikit Ulasan tentang Tempat Tempat yang asik Untuk Bersepeda Sambil bergoes ria Yang ada di Pulau Lombok Sampai jumpa Di lain kesempatan Ciao Sambil bergoes ria